Setiap pembicaraan Bukarno dengan kawan-kawan politiknya, kawan-kawan perjuangannya, dan tercermin di dalam bidatu Indonesia menggugat ini. Jadi Bukarno paham bagaimana nasib bangsa ini di kemudian hari. Tapi Bukarno tidak paham atas nasib dirinya. Kapan saya mati, tidak paham Bukarno. Dan bagaimana saya mati nantinya. Apa dibunuh dilawan, uri kawan, atau penyakit. Nah, jadi kepahaman Bukarno terhadap masa depan bangsa dan negara ini, tidak semata-mata karena kecerdasannya. Walau berbuat itu cerdas. Pengamat yang jeli, pengamat yang terdas terhadap situasi. Tapi ini ada petunjuk dari Tuhan. Itu kalau kita yakin, petunjuk dari Tuhan. Lewat Bukarno tentang bangsanya. Terima kasih telah menonton! Bahwa kemenangan atau kemerdekaan di Indonesia ini merupakan kemenangan sejarah. Itu-itu kata-kata Bukarno. Walaupun tidak disampaikan di dalam Indonesia menggugat, tapi Bukarno selalu mengatakan kepada kawan perjuangannya, bahwa kemerdekaan nanti yang kita perjuangkan ini pasti berhasil. Dan kemerdekaan itu merupakan kemenangan sejarah. Nah, ini apa maknanya? Jadi, pasti menang. Nah, ini pasti menang. Lantas, Bukarno seolah-olah faham terhadap nasib bangsanya ini. Faham terhadap nasib negaranya ini. Nah, disini kalau kita perlu kita randungkan betul. Apakah semata-mata karena kecerdasan Bukarno? Sehingga Bukarno itu faham tentang nasib bangsa akan datang. Atau ini Bukarno dapat petunjuk dari Tuhan? Ini. Kalau kita rasakan betul, tidak sekedar kita baca ya, kita rasakan betul, kita cermati. sejarah perjuangan Bukarno itu. Jadi, Bukarno itu faham. Walaupun dia menyampaikan kepada publik, kepada siapa saja, agak-agak dienggang. Jadi, tidak terlalu terbuka. Tidak vulgar. Bahwa kefahaman Bukarno itu pasti menangkan perdika. Tapi, anehnya, Bukarno tidak faham terhadap nasib dirinya. Tidak faham terhadap nasib pribadinya. Bahkan, Bukarno merasa bahwa belum sampai berhasil, Bukarno akan mati. Itu yang dirasakan Bukarno. Bukarno tetap berjuang di dalam setiap kesempatan. Dan nanti sebelum saya berhasil, saya mati. Sepertinya itu. Keyakinan Bukarno. Baik entah mati karena dibunuh, entah mati karena terbunuh, entah mati karena sakit. Karena Bukarno, tidak begitu lama mengidap penyakit yang parah. Dua penyakit. Malaria dan ginjal. Nah, itu tercermin di dalam pembicaraan setiap pembicaraan Bukarno dengan kawan-kawan politiknya, kawan-kawan perjuangannya. Dan tercermin di dalam bidatu Indonesia menggugat ini. Jadi, Bukarno faham bagaimana nasib bangsa ini di kemudian hari. Tapi, Bukarno tidak paham atas nasib dirinya. Kapan saya mati? Tidak paham, Bukarno. Dan bagaimana saya mati nantinya? Apa dibunuh di lawan, uri kawan, atau penyakit? Nah, jadi kefahaman Bukarno terhadap masa depan bangsa dan negara ini tidak semata-mata karena kecerdasannya. Walau berbatu itu cerdas. Pengamat yang jeli, pengamat yang yang terdas terhadap situasi. Tapi, ini ada petunjuk dari Tuhan. Itu kalau kita yakin. Petunjuk dari Tuhan. Lewat Bukarno tentang bangsanya. Ini yang harus kita percaya. Bahkan kita yakini. Kalau kita mau menyermati perjuangan bangsa ini yang dibimbing oleh Bukarno. Nah, ini yang terjermin di dalam dalam pembelaan Bukarno dengan yang berjudul Indonesia Mengugat Itu. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat. Bukarno akhirnya dipenjara, diponis dengan hukuman 4 tahun. 4 tahun ya. Benar katanya perasaan Bukarno. Juga perasaan dari para pembelaannya bahwa sebetulnya sidang terhadap Bukarno ini itu hanya sandiwara dari pemerintah kolonial. Sob, merancang atau memastikan Bukarno harus ditangkap dari penjara itu sudah jelas. Di Belanda itu sudah didengar oleh perjuangan yang ada di negeri Belanda. Jangan Bukarno ditangkap dan ditahan. Tahannya, hukumannya nanti fondisnya minimal sekian tahun. Jadi, sidang itu hanya sandiwara saja. Dengan tujuan apa penangkapan Bukarno itu kok bisa dikatakan dengan sandiwara? Ya, karena sudah dipastikan. Bukarno itu berbahaya. Dibela semacam apapun tidak akan bisa. Tetap tidak bisa, Mbak ya? Iya. Bukarno paham itu. Percuma kan dibela. Itu tidak diakui. Tapi sebaik dengan tata cara persidangan peradilan yang kontinental itu bahwa pengacara itu harus ada. Kalau terancam hukuman agak berat. Iya, berat. Nah, ini yang ketiga yang perlu saya sampaikan setelah pembicaraan antara Bukarno dengan Gadot Munggu Projo, terus pembicaraan Bukarno dengan advokatnya, ketiga pembicaraan Bukarno dengan penyampaian Bukarno dalam pembelaan. Dan sop yang ditahan pada waktu digerbek oleh aparat keamanan itu tidak hanya Bukarno. Gadot Munggu Projo ditangkap, ditahan, Subriar Dinata, ada sekian orang itu bersama-sama. Saat itu ditangkap dan ditahan. Antara lain ya, Bukarno, Gadot Munggu Projo, dan Subriar Dinata. Maskun juga. Bukarno, Bukarno, Bukarno itu semua itu burun semua. Terus selanjutnya, setelah Bukarno keluar dari hukuman, Bukarno itu jarang atau hampir tidak pernah menceritakan tentang kesengsaraan berjauh dalam tahanan dalam penjara. Jarang menyampaikan Bukarno. Tidak mau. Lupa, dibaca di buku-bukunya. Bukarno tidak mau menyampaikan betapa sengsaranya hidup di dalam tahanan. Justru itu di dalam pembicaraan Bukarno dengan Gadot Munggu Projo di mobil dari nyata terangkat tadi, ada kata begini, biar saya lah yang akan sengsara sementara daripada rakyat ini sengsara selamanya. Itu jadi biarkan saja saya akan sengsara tapi itu sementara daripada rakyat ini akan sengsara selama-lamanya. Itu kata-kata Bukarno. Nah lantas dari yang keempat itu setelah Bukarno keluar dari penjara yang pertama ditemunya adalah Bungata dan Sahrir. Dua kawan seperjuangan ini. Bungata dan Sahrir. terus Bung Karno tidak menunda demikian keluar langsung gerak lagi. Percuma kata Bung Karno untuk menghentikan gerakan ini lebih baik diteruskan walaupun bahkan mati pun Bung Karno siap. Coba ini bukan membuat-buat ya. Bukan mengadakan bukan membesarkan-besarkan. Diterimati aja semua yang ditulis oleh Bung Karno itu bahwa beliau itu sudah siap. makanya setiap detik waktu dimanfaatkan untuk terus mengisi semangat perjuangan jincab tanah air ya rela berkorban untuk kemerdekaan itu terus diisi jadi setiap detik jadi Bung Karno demikian rasanya ya usia ditambah satu detik satu jam satu hari satu bulan satu tahun ini merasa bahwa sudah bagus ini jadi suara perjuangannya sudah bagus sehingga siap untuk untuk gugur gitu nah yang keempat tadi tentang pembicaraan antara Bung Karno dan Bung Hatta dan juga Sahrir tentang perjuangan berikutnya memang sementara orang atau tulisan-tulisan dari para tokoh-tokoh sejarah itu ada selisih paham perbedaan antara Bung Karno dan Bung Hatta sampai Bung Hatta setelah Merdeka ditarik atau ditunjuk secara klamasi sebagai wakil presiden akhirnya Bung Hatta menyatakan mengundurkan diri terus banyak yang pengamat itu Bung Hatta dan Bung Hatta itu ada perbedaan paham bahkan perbedaan prinsip tidak ada jadi kita cermati saja jadi pada saat kita berjuang untuk merdeka otomatis yang dibikir dulu adalah tentang kerangka dasar dari negara yang kita diperdekakan itu kerangka dasar dari negara yang kita dirikan itu apa sistemnya bagaimana sistem pemerintahnya nah ini sistem pemerintahnya bagaimana bentuk negaranya apa kerajaan serikat kesatuan kan belum jelas iya mbak kita selama ratusan tahun atau ribuan tahun kita hidup di di masa masa-masa kerajaan kerajaan keperabuan kesultanan sehingga demikian kita dijajah 350 tahun dan kita bergerak untuk merdeka rata setelah berhasil merdeka bentuk negara ini apa kan belum belum ada nah otomatis dari para pejuang ini terjadilah dialog tukar pikiran tukar pendapat enaknya apa nah ini buka tidak berarti para pejuang ini selisih paham enggak apalagi tokoh sentralnya Bung Karno Bung Hatta nah proklamasi pun dipimpin oleh dua beliau ini tidak berarti Bung Karno Bung Hatta berselisih paham tidak otomatis merabah-rabah kan mengira-ngira yang cocok yang bagus itu apa bentuk negara ini negara kesatuan negara serikat Atau Aru Kerajaan kan belum belum ada kepastian nah dialog ini harus tidak sama nanti mencari yang paling baik dari yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh ini ini yang dia sepakati bersama kan begitu harus perbedaan itu harus ada tidak ini terus kita anggap perbedaan seperti sekarang solusi paham solusi prinsip akhirnya benturan bukan begitu tidak memang diharuskan berbeda kalau semua satu semua sepakat berikut satu yang tidak lucu tidak hidup gerakan ini sehingga masing-masing menyampaikan pendapatnya bahkan menjelangkan perbedaan itu kan Bali minta supaya bentuk ini kerajaan bukan sebagai kerajaannya ini ada seperti itu jadi memang boleh silahkan akhirnya dari semua saran dan pendapat ini ditampung dan terus dibikirkan bersama yang baiknya apa kan begitu itu jadi itu bahwa antara Bunga Bulgata itu tidak ada perbedaan prinsip semua merdeka dalam bentuk yang tidak terlalu berbeda dengan dengan masing-masing ketika itu sistem merantahan di negara kita masih kerajaan atau bagaimana ya bagaimana Bunga 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 menjajah kita Bunga itu kan kerajaan Jepang kan kerajaan absolut kan ya absolut jadi kekuasaan absolut sehingga tidak bisa kita meniru mereka nah ini jadi ada empat poin tadi satu tentang dialog Bung Karno dengan Garut Magu Projo terus dialog Bung Karno dengan advokatnya terus penyampaian pembelaan politik Bung Karno dan dialog Bung Karno dan Bung Ata bersama Sahrir nah ini empat ini perlu dicermati dan ini apa ya sangat beberapa hal yang memang harus diangkat satu Bung Karno itu paham terhadap situasi bangsa dan negara ini di masa akan datang dan paham terhadap situasi dunia sehubungan dengan dengan pertikaian antara bangsa yang akhirnya melibatkan Indonesia tapi Bung Karno tidak paham atas dirinya menajib dirinya dan mengorbankan dirinya tidak diberhitungkan bagian yang memenang menajib saya itu nah yang ketiga tidak ada perbedaan prinsip antara Bung Karno dan Bung Karno itu perbedaan itu diciptakan untuk didialogkan setelah diciptakan perbedaan didialogkan didiskusikan yang baik yang mana itu jadi tidak ada perbedaan prinsip nah dari tiga poin ini itu minimal bisa memberikan petunjuk pada kita di dalam kita hidup berpasar bernegara sekarang dengan situasi seperti ini nah ini poin pertama yang saya sampaikan nanti berikutnya saya akan berbicara tentang Bung Karno dalam pembuangan sebentar ketika penangkapan Bung Karno sampai di penjara 4 tahun itu apakah ada intervensi dari dalam dalam negeri sendiri atau mulai dari pemerintah India Belanda ya itu dari dari apa ya yang namanya intervensi itu ya otomatis ada dan karena Bung Karno itu sudah terang-terang menyatakan revolusi revolusi untuk merebut keperdekaan tapi Bung Karno tidak tidak berikan tidak menutup kemungkinan untuk merdeka secara damai tidak perlu harus ada korban karena ini sudah saatnya saatnya harus perdeka percuma harus dilawan dengan dengan pertumpan darah karena ini sudah saatnya dan tidaknya para imperialis ya para bangsa-bangsa yang bersekutu sebagai imperialisme itu menyadari bukan waktunya lagi untuk adanya penjajah sadar dan akhirnya merdeka secara damai itu itu yang disampaikan di Bung Karno tapi kalau tidak ya harus direbut perang ini cara paksa kalau begitu ya iya nah disini betapa pengorbanan Bung Karno terhadap percubungan sampai ini luar biasa itu yang saya sampaikan tahap pertama nanti kita teruskan dengan tahap kedua tentang Bung Karno dalam pembuangan kelihatan di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton